oke kita ketemu lagi ya di video tutorial kali ini saya akan membahas tentang cara membuat naga terbang atau menganimasikan sayap naga ini saya menggunakan anime studio 12 atau moho 12 ya yang terbaru karena saya akan menggunakan fitur frame by frame frame by frame layar fitur terbaru anime 12 oke ini ada naga ini sudah saya sistem bond ya sudah dipasang bond ada smartphone juga ini oke ini sayapnya ini sayapnya ini sayapnya ini sayapnya sudah layar frame by frame ya membuat framenya membuat layar frame by frame ketik new layer frame by frame oke ini sayap sayapnya ada 3 bagian buat mengeditnya nanti ya oke ini full bodynya ada kepala kaki badan leher ekor semuanya menjadi per layer oke kita langsung menganimasikan sayapnya menggunakan layar frame by frame pertama disini kita cari kita beri sayap ini sayap pertama ya pertama langkah membuat animasi sayap naga atau naga terbang dalam membuat keyframe nya keyframe nya ini ada 3 keyframe jadi kita menentukan 3 keyframe keyframe pertama keyframe terakhir dan keyframe tengah jadi bentuk sayap pertama kayak apa bentuk sayap terakhir kayak apa bentuk sayap ketiga atau pertengahnya kayak apa oke ini bentuk sayap pertama kayak gini ya frame pertama abis itu kita menentukan frame terakhir kita geser tempran nya di frame 12 misalnya frame terakhirnya disini kita copy duplicate layer atau klik kanan duplicate layer kita beri sayap frame 12 atau frame terakhir disini kita beri frame 12 kita periksa lagi ini atau apa berubah belum berubah ya setiap satu dari frame 12 kita edit disini menjadi menjadi sayap ini sayap terakhir bentuk sayap terakhir kayak apa untuk sayap terakhirnya seperti ini ya kita flip ini juga di flip ini juga di flip kita ubah sayap depan sayap belakangnya kita matikan karena kita karena kita tidak perlukan ya untuk sayap untuk sayap terakhirnya ini kita paskan dulu kalau sudah kita jangan lupa copy di frame awal ctrl c ctrl v ini juga ctrl c ctrl v ok ok sayap 12 kalau sayapnya kita gesture dulu disini jangan lupa di copy di frame 0 ya depannya edit copy di frame 0 ok ini adalah saya terakhir ini di edit ya ini adalah bentuk sayap frame terakhir keyframe terakhir ya ok jangan lupa di copy di frame 0 abis itu kita menentukan frame keyframe yang ketiga atau keyframe pertengahan ok kita copy air sayap duplicate kita sayap 6 ya pasang dia di frame 6 oke kita edit menjadi bentuk sayap yang ketiga atau frame keyframe pertengahan ya set depannya taruh di bagian atas tulang sayap sayap belakang oke sayap depannya kita bisa delete ini ya kita lihatnya di frame 0 oke kita tarik ini bagian yang paling panjang terima tulang sayapnya juga kita skill jangan sampai keluar karena posisi ini berada di bawah sayap depan posisi sayap tampak depan oke ini juga sayap belakangnya kita seleksi bagian sini kita skill dari atas ke bawah oke kita edit sesuaikan ya bagian bawah sini jangan di edit ya karena dia merupakan set origin atau rota titik pusat dari sayap oke kita copy di frame 1 kalau sudah selesai ini juga ini juga oke oke ini ada frame yang ke frame tengah oke frame tengah kita paskan dulu di edit ya jangan sampai garisnya bocor oke jadi kita sudah punya keyframe 1 2 3 keyframe pertama kedua dan ketiga nanti kita bisa memberikan in between dengan cara mengeditnya antara keyframe pertama keyframe kedua dan keyframe ketiga ya keyframe pertama tengah dan terakhir oke ini ada keyframe nya oke oke frame 12 nya mungkin kita bisa edit nya lagi sayap depan pada di depan mungkin seperti ini ya atau seperti ini kita copy oke sudah jadi ya sekarang kita membuat system eh kita masuk ke in between dengan cara mengedit layer-layer nya ini selagi ini keyframe pertama keyframe kedua dan keyframe ketiga oke sekarang kita membuat keyframe sayap pertama jadi antara sini dan sini oke kita edit dulu ya oke saya pertama kita matikan ini kita gak perlu soalnya tulang sayap kita geser ya geser agak ke depan jadi kayak gini oke bisa rotate ini juga kita tentukan ini kita seleksi kita rotate, kita angkat rotate, angkat lagi rotate, angkat lagi sampai pass oke, ini ada in between dari keyframe pertama mungkin seperti ini oke jadi kita sekarang membuat in between dari keyframe, antara keyframe pertama dan keyframe kedua oke, kita langsung kita geser di tengah kita geser di tengah kita geser point ini di tengah soalnya kita akan membuat in between disini di frame 6 dan in between di frame 12 oke oke kita edit dulu disini saya ke depan mungkin dia di atas ya oke sayap tulang kita angkat kita angkat jangan sampai keluar dari sayap yang di sayap depan ya kita harus menyembunyikannya oke bisa seperti ini kita angkat kita angkat kita angkat kita angkat ya kita angkat Terima kasih. 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 Kita copy. Terima kasih. dan ini juga ctrl A kita lihat kita copy input B nya layar 6 disini kita copy yang ini ya ctrl C ctrl C ini yang ini ini yang ini ini juga ctrl A c c ini juga yang ini dengan yang ini oke sekarang kita coba animasinya seperti ini kita tidak perlu ini kita buang saja ini layar 6 ya sayapnya ini kita deret kita deret kita deret kita deret mungkin untuk frame yang ini frame 12 oh maaf mungkin frame 6 ya tapi ini untuk yang ini untuk yang ini kita buat lurus kita luruskan oke kita coba oke kita coba sekarang sekarang dia sudah bisa terbang sekarang dia sudah bisa terbang dengan cara dengan cara kontrol seleksi alt ini semua tekan alt lalu klik geser ini 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 misalnya oke 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 ini agak terbang sekarang kita bisa mengatur posisi kaki mungkin mungkin dia bisa begini ini bisa begini kita bisa ekornya mungkin lurus ya kita bisa ekornya mungkin lurus ya hmm dia terbang tanganya untuk sayap sebelahnya kita bisa duplicate oke layer ya taruh di bawah kita geser disini mungkin seperti ini atau mungkin kita root segini biar lebih keliatan maaf jangan lupa set originnya diset dulu ya disini untuk posisi yang sayap kiri kita kenti dulu namanya kita tinggal mengubah posisi sayapnya ya posisi layarnya oke misalnya ini sayap satu ini ininya disini ya tulangnya dirilangkan oke setiap keduanya mungkin kita tinggal mengeditnya ini menjadi bagian yang ini kita bisa mengcopy layernya ini kita masukkan ke dalam ini kita buat warna yang kita buat warna yang ini kita taruh di bagian belakang tulangnya tulangnya tidak perlu kita edit menutupi bagian oke oke disini juga menutupi bagian ini ya disini disini juga ini diaktif oke oke frame 12 oke oke seperti ini ya kita ganti warna oke seperti ini ya kita kita coba oke kita coba test sayap oke oke kita perlu meng-sharenya oke oke kita perlu meng-sharenya oke 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 kita bisa mendapatkan gerak naik turun kemudian oke kita bisa mendapatkan gerak naik turun oke kemudian disini bisa naik ya disini bisa naik ini turun terlalu ya ini bisa di tengah sini kita atur mungkin disini dia bisa di tengah sini dia naik sini dia kembali lagi oke bisa naik ini sama oke jadi kita sudah punya naga terbang ya kita bisa menemukan gerakan kaki mungkin mungkin disini dia maaf ctrl Z ya bisa renggang disini bisa kita tutup disini renggang lagi kita copy biar sama kita kita beri linear ini bisa turun sedikit lagi oke selesai selamat mencoba ya semoga berhasil terima kasih sudah menonton video tutorial saya sampai jumpa lagi selamat mencoba terima kasih terima kasih terima kasih selamat mencoba